Halo Halo selamat jumpa kembali kawan-kawan di channel betul speaker selamat datang di sini kita akan memperbaiki sebuah speaker is only speaker T29 yang mana speaker ini kawan-kawan rusak dan sini kita akan cek dan kita akan pastikan dan simak terus video ini sampai selesai kawan-kawan Nah jadi disini inilah tampilan dari kotak dari speaker ini dan speaker ini kita akan keluarkan dari kotak ini dan inilah speaker-kawan-kawan nah jadi kita akan tes speaker ini dan inilah kabel USB casenya di sini USB casenya USB mikro nah jadi kita akan memperbaiki speaker ini dan sebelumnya kita akan tes dulu seperti apa kerusakannya nah jadi kita akan hidupkan speaker ini kawan-kawan dan sini sudah ada tekan sini tombol modenya dan supaya kita posisikan ke mode Bluetooth nah disini kita akan cari kode Bluetoothnya di HP Android supaya kita pastikan bahwa speaker speaker ini tidak bisa atau tidak tampil kode Bluetoothnya di HP Android sehingga tidak bisa terkoneksi jadi buat kawan-kawan eh simak terus video ini sampai selesai supaya kawan-kawan mendapat notifikasi dan mendapat manfaat saat nonton video ini nah disini kita cari kode bluetoothnya tidak bisa terhubung ya kan kawan-kawan nah disini kita cari dan sudah muncul kode bluetooth dari speaker ini sini dituliskan kode bluetoothnya the speaker nah kita hubungkan sini dan kita tunggu beberapa sawatnya kan kawan-kawan dan disini masih dalam proses nah disini kode speaker nya nah muncul dan tidak terkoneksi dengan sempurna kawan-kawan nah disini kode speaker nya kode bluetoothnya sudah terhubung lalu putus kembali nah jadi kita hubungkan sekali lagi supaya lebih pasti nah jadi kita tunggu disini beberapa saat dan disini kode speaker nya terhubung sebentar lalu dia ke Android tidak terkoneksi nah jadi itulah kerusakan dari speaker ini tidak bisa terhubung dengan sempurna ke HP Android dan pada saat kita pun tekan atau hubungkan speaker nya pun tidak ada suara bahwa menandakan terhubung atau tidak nah jadi disini pun simbol dari kode bluetoothnya pun tidak ada tanda bahwa terhubung atau tidaknya dan kita akan pastikan bahwa speaker ini rusak tidak bisa terkoneksi dan kita akan buka speaker yang kawan-kawan kita buka dulu casing atau penutup dari bingkai speaker ini yang mana speaker ini ditutupi dengan baut ada 4 baut dan buat kawan-kawan yang baru bergabung di channel bluetooth speaker ini terima kasih dan sudah mampir dan selamat menonton video ini semoga kawan-kawan mendapat manfaat dari video ini ya Nah di sini sudah selesai kita kita buka bingkainya tadi dan kita selanjutnya akan buka botnya dan kita buka di bagian sini kawan-kawan Nah jadi di sini sudah nampak atau papan PCB nya dan inilah baterai nya dan kita akan mencoba mengganti komponen kristal oscilator nya kawan-kawan dan ini sangat sering yang menyebabkan makanya tidak terhubung ke HP Android dan sini kita cari sekali lagi supaya kawan-kawan saksikan kondisi speaker nya dalam keadaan hidup karena lapunya menyala nah disini kita tekan kembali ke kode bluetooth yang tadi tidak bisa terhubung sama sekali kawan-kawan berulang kali tidak bisa kan kawan-kawan dan tidak respon sama sekali nah ini buat kawan-kawan simak terus video ini sampai selesai ya nah disini sudah kita cari dan kita tekan kembali ke kode bluetooth yang tadi tidak bisa terhubung sama sekali nah jadi kita akan mengganti komponen ini kawan-kawan dan ini adalah komponen kristal oscilator nah jadi ini sering menyebabkan tidak terhubung HP Android ke speaker ini dan inilah penyebabnya nah disini tulisan atau template dari kristal oscilator ini 2400 nah jadi kita akan ganti ya kawan-kawan dan kita akan mengambil penggantinya dan inilah stok kita dan ini cabutan dari papan PCB yang sudah bekas dan kita disini kumpulkan dan kebetulan stoknya kita ada dengan ukuran yang sama nah jadi kita akan mengambil pengganti dari sini ya kawan-kawan dengan tipe dan ukuran yang sama tapi fisiknya berbeda dan itu sama saja fungsinya nah jadi kita akan panasih komponen oscilator ini supaya kita angkat nah disini kita panasih perlahan-lahan dan disini kita angkat komponennya dan inilah komponen yang tadi dan kita akan pasangkan yang yang baru atau penggantinya dan pemasangannya bisa bolak-balik dan tidak ada pengaruh atau tidak ada polaritasnya nah disini sudah selesai kawan-kawan dan kita akan kipas dulu komponen atau papan PCB ini supaya tidak terlalu panas dan cepat dingin kembali dan kita akan coba cari pengganti kode bluetoothnya di HP Android nah disini kita hidupkan papan PCB dari speaker ini dan kita akan cari kode bluetoothnya kawan-kawan di HP Android nah disini akan kita hubungkan kawan-kawan dan kita akan coba menghubungkan kode bluetooth ini dan kita akan tekan disini dan kita tunggu beberapa saat dan disini masih dalam proses nah disini sudah berhasil terkoneksi atau terhubung kode speaker ini ke HP Androidnya kawan-kawan dan disini kita lihat ada keterangannya nah disini ada kode speaker terhubung 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 nah jadi disini sudah berhasil kita hubungkan dan kita akan coba tes suara atau apakah ada suaranya putus-putus pada saat diputar musik nah disini kita akan tes suara kode Nah disini sudah berhasil dan sudah bagus dan suaranya tidak ada dan kita akan pasangkan papan PCB ini kembali dan kita akan rakit Nah jadi itulah tadi cara memperbaiki speaker bluetooth yang tidak bisa terkoneksi ke HP Android jadi sudah cukup jelas jadi apabila video ini bermanfaat dan sudah membantu kawan-kawan dan menambah wawasan jangan lupa tekan tombol subscribe tekan loncengnya supaya kawan-kawan mendapat notifikasi dan memberitahuan pada saat saya mengupdate video yang terbaru Nah jadi disini kita akan tutup kita akan tutup kembali speaker ini kita pasangkan kembali dan kita akan tutup dengan sampai ke seperti semula tadi dan disini kita pasang bagian boknya tadi kita kunci bagian dari boknya ini dari depan selamat menambah wawasan dan kita akan tutup kembali kita pasangkan kembali kawan-kawan jadi itulah tadi cara memperbaiki speaker bluetooth yang tidak bisa terkoneksi ke HP Android nah disini sudah selesai kita pasangkan boknya dan kita akan tutup kembali bingkainya ini nah disini sudah selesai dan kita hidupkan disini kembali speaker nya kawan-kawan dan kita tes kembali hasil suara speaker ini seperti apa sesudah dipasang untuk menyatu box ini nah jadi inilah tadi komponen kristal oscilator yang sudah kita ganti dan inilah atau dari sini kita ambil penggantinya dengan fisik atau tampilan yang berbeda tetapi fungsi sama ukuran 14.000 MHz nah jadi inilah ukurannya tadi kawan-kawan dan ini sering menyebabkan speaker tidak bisa terkoneksi gara-gara kristal oscilatornya ini jadi sudah cukup jelas ya kawan-kawan itulah tadi cara memperbaiki speaker yang tidak bisa terkoneksi ke HP Android jadi sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih dan sampai jumpa di video ini Terima kasih.